Saudara puluhan warga Dusun Biangporin, Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, mendatangi kantor DPRD Sekadau selasa siang 8 Agustus 2023. Warga menuntut keadilan terkait penggusuran lahan oleh perusahaan sawit PT Pulau 3 Lestari Jaya. Kedatangan warga Dusun Biangporin, Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nangataman, ke kantor DPRD Sekadau ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya masalah kejelasan pembagian hasil kebun plasma dari PT Pulau 3 Lestari Jaya. Perwakilan warga Leter menjelaskan, perusahaan tersebut berinvestasi sejak tahun 2009. Sebagian besar lahan berada di Kabupaten Sanggau, sehingga perizinan perusahaan masuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau. Namun demikian, ada lebih dari 200 hektare lahan masuk dalam wilayah Kabupaten Sekadau. Dengan manajemen satu atap 20%-80%, perusahaan wajib memberikan bagi hasil kepada warga yang telah menyerahkan lahan. Namun yang jadi persoalan, uang bagi hasil yang diterima warga sangat kecil. Dengan asumsi 20%, warga mengaku hanya mendapat hasil tunggu sebesar 100 ribu per hektare per bulan. Selain bagi hasil, warga juga menuntut kejelasan tapal batas. Tuntutan lain soal kesempatan dipekerjakan di perusahaan sawit tersebut. Menanggapi tuntutan warga tersebut, DPRD Sekadau berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Tadi dari BPN juga belum ada kepastian hukumnya di mana sebenarnya letak anak itu. Jadi ini menjadi pekerjaan kita bersama nanti Pak Hadis. Jadi antara Sanggau dengan Sekadau, tentu kita sangat mengharapkan agar apa-apa saja secara yang berkombinasi ini. Setahu saja kalau perusahaan itu berada di dua kepadanya, contohnya TPSN, itu sebagian adalah Sanggau dan Sekadau. Jadi dia masuk setia harus dua kepadanya hukum. Hanya tiga hal saja. Kalau perusahaan oke, setiap tidak ada masalah. Nah, tiga hal ini karena kita tidak ada perusahaan, mungkin komisi dua kemarin sudah rapat juga dengan perusahaan, kita minta bagaimana tanggapan perusahaan dengan tiga tuntutan ini. Itu saja sebenarnya. Nah, mungkin pas anda yang sudah tahu bahwa perusahaan sudah oke, mengiakan, buat yang uyu, yang masyarakat, oke. Seperti begitu kan, malah kan? Iya. Pengaduan warga ini belum mendapat tanggapan dari pihak perusahaan. Hingga audiensi selesai, tidak ada perwakilan pihak perusahaan yang hadir. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor RUAI TV, Abdul Syukri mewartakan.